Salah satu pemain terbaru divisi Mobile Legends, Rex Regum Keon yaitu RRQ R7 adalah salah satu pemain yang telah merubah profesinya dari pemain profesional Dota 2 menjadi pemain profesional Mobile Legends. Saat ini dia telah resmi diumumkan menjadi pemain profesional Mobile Legends untuk tim RRQ. RRQ AP mengakui bahwa dirinya sempat tolak R7 berkarir di Mobile Legends. Dirinya bercerita bahwa menolak R7 untuk masuk ke divisi Mobile Legends RRQ karena AP tidak bisa menerima pemain seenaknya apalagi untuk memainkan dua game yang cukup berbeda. R7 sempat kecewa mengenai keputusan AP. Akan tetapi dirinya tidak menyerah dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi juga di Mobile Legends. R7 mengikuti kompetisi lokal di Bandung, melakukan riset menyeluruh tentang pengetahuan Mobile Legends walau fasilitas yang ia terima dari RRQ dipotong oleh AP. R7 akhirnya berhasil trial di GH dan menunjukkan kemampuan yang berkembang pesat. Kerja keras R7 terbayarkan dengan menjadi pilihan utama di squad RRQ Hoshi untuk menjadi offliner dan menjelma menjadi offliner terbaik di Indonesia serta membawa RRQ Hoshi menjuari MPL Season 5. Sebelumnya, Rex Regum Keon Divisi Dota 2 sempat menjadi tim Dota 2 yang berjaya di Indonesia sejak tahun 2013 silam. Tim ini bahkan sempat dijuluki sebagai Raja. Di ranah kompetitif Dota 2 bahkan berhasil tampil di gelaran GESC, Jakarta Minor. Sayangnya, kesuksesan RRQ Dota 2 mulai redup karena tidak bisa beradaptasi di ranah kompetitif Dota 2 apalagi Asia Tenggara. Puncaknya, RRQ membubarkan divisi Dota 2 mereka pada akhir April 2019 lalu. Sub indo by broth3rmax